Kita beralih ke informasi terkait bencana korban akibat musibah banjir bandang yang melanda berbagai daerah di Sumatera Barat terus bertambah. Dan hingga Jumat malam jumlah korban tewas menjadi 10 orang, sementara 14 orang lainnya mengalami luka. Sepanjang hari Jumat, tim gabungan dari BPBD, Basarnas dan TNI Polri menemukan 4 korban akibat banjir bandang di Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau, Bua Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Keempat korban ditemukan dalam kondisi tewas terseret pada jarak antara 1 hingga 3,5 km dari posisi awal korban. Tiga di antara empat korban tersebut merupakan ibu dan dua anaknya, sementara satu lainnya diakini sebagai warga yang kebutuhan melintas dan beristirahat di sekitar lokasi. Warga itu diidentifikasi sebagai Yernida, warga asal Payakumbu. Saat ini tim gabungan mencari dua orang lainnya yang dilaporkan menjadi korban, termasuk suami Yernida bernama Darwisman yang ikut terseret bersama kendaraannya. Total korban meninggal yang awal tadi pagi kita rilis tiga, kemudian sejak posko berdiri ada laporan dari masyarakat dari luar Tanah Datar, ternyata beliau melalui jalan ini kemarin malam sedang beristirahat, ternyata kena kesabuan banjir bandang. Nah itu korbannya dua, yang satu baru-baru saja diketemukan perempuan umur 51 tahun. Jadi suaminya sekarang sedang dalam pencarian. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pemerintah setempat meminta warga untuk waspada. Kita melakukan upaya pendataan dan pencarian, evakuasi, kita juga menghimbau masyarakat di jalur yang ada sekarang ini untuk waspada. Karena kemungkinan saja akan terjadi dan terulang lagi musibah ini. Musibah banjir bandang melanda sebelas kebupaten kota atau lebih dari separuh jumlah wilayah di Sumatera Barat. Secara keseluruhan musibah itu menyebabkan 10 orang tewas. Selain enam di kebupaten Tanah Datar, tiga lainnya meninggal di Padang, Paryaman, dan satu di Pasaman. Korban luka yang masuk ke rumah sakit tercatat sembilan orang. John Nedy Kambang, Kebupaten Tanah Datar. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir dan longsor di Kebupaten Tanah Datar Sumatera Barat sudah terhubung dengan sambungan Skype produser lapangan CNN Indonesia, John Nedy Kambang. Halo selamat pagi John-John. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi korban saat ini? Dilaporkan bahwa sebelumnya ada 10 orang yang tewas, 14 luka, dan dua dinyatakan hilang. Bahkan satu sudah ditemukan. Lalu apakah masih ada korban hilang yang belum ditemukan hingga saat ini? Ya, selamat pagi Iqbal dan Sarah. Pagi ini bisa saya laporkan bahwa tim besar gabungan akan kembali melakukan pencarian di sekitar lokasi terjadinya bencana banjir bandang di Tanjung Bonai, Kabupaten Tanah Datar ini karena diperkirakan masih ada setidaknya, sedikitnya ada dua korban yang diperkirakan ikut tewas akibat terseret air banjir bandang di Iqbal. Jadi kemarin, sepanjang hari kemarin, ada empat jenazah yang sudah berhasil diangkat. Ini posisinya, posisi empat jenazah ini berpisah antara satu hingga tiga setengah kilometer dari lokasi titik awal begitu. Jadi pagi ini tim masih akan mencari korban yang diperkirakan masih ada terseret banjir bandang. Lalu bagaimana dengan kondisi infrastruktur pasca terjadinya banjir bandang di sana? Jadi banjir bandang ini bukan hanya menyebabkan ribuan rumah terendam dan ratusan lainnya itu rusak, namun juga ini merusak beberapa infrastruktur seperti ada jembatan, termasuk juga memutus para matematik terpukti darat yang menghubungkan antar daerah di sekitar sini. Nah banjir bandang yang di Sumatera Barat ini sendiri ada setidaknya terjadi di 11 wilayah. Ini lebih dari separuh luas wilayah provinsi Sumatera Barat begitu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa jalan sempat terputus, apakah ada kesulitan lainnya yang dialami oleh para evakuator untuk mengevakuasi para korban ataupun para pengungsi dari lokasi terjadinya bencana ini? Ini persoalan-persoalan utama disini adalah persoalan cuaca karena cuaca di sekitar Sumatera Barat ini, terutama di tanah datar ini cenderung berubah-ubah, cenderung ekstrim begitu. Tapi pagi ini, seperti yang Anda lihat di belakang saya, kondisinya relatif agak, cuacanya agak lumayan bagus. Kami juga belum menjamin karena biasanya cuaca mulai mendung dan hujan itu berada di sekitar antara siap sampai sore hari ini. Karena ini kemudian menyulitkan proses ekoplasi, proses bantuan dari jenis Sargabungan. Nah, di beberapa daerah sebenarnya banjir sudah mulai surut, namun karena hujan yang kembali datang menyebabkan banjir kembali terjadi begitu ikhwan. Ya, terima kasih John Nedy Kambang, produser lapangan dari CNN Indonesia yang melaporkan langsung dari tempat kejadian. Ya, dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Terima kasih.